Permasalahan dugaan punggutan liar di SMA Negeri 10 Palembang yang dilaporkan salah seorang wali siswa beberapa waktu lalu ternyata berbuntut panjang pasalnya pengaduan yang dilayangkan hingga ke Presiden RI ini langsung ditindak lanjuti oleh tim dari Sekretaris Negara Namun dari hasil verifikasi oleh tim dari Mese Snek Derta Badan Komite tidak ditemukan dugaan pungli tersebut yang ada hanya meminta sumbangan sukarela yang diketahui oleh seluruh wali murid siswa SMA Negeri 10 Menurut Fir Azwar, Kepala SMA Negeri 10 Palembang dari hasil pengecekan yang dilakukan tim gabungan tidak ditemukan melakukan pungli namun ia hanya meminta sumbangan sukarela ke semua wali murid untuk pembelian komputer di sekolah dan untuk nominalnya sendiri tidak ada besaran karena ini hanya bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan Jadi dari hasil pertemuan verifikasi antara Kementerian Sekretaris Negara dengan Komite SMA Negeri 10 Palembang yang dimediasi di kantor dinas pendidikan pemegaran olahraga kota Palembang yang dihadiri oleh kasih tendik Pak Hamzir bahwa dari hasil analisa mereka bahwa tidak ada pungutan liat di SMA Negeri 10 Palembang itu adalah sumbangan sukarela yang tidak memaksa menanggapi hal tersebut Widodo, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel mengatakan untuk segera membenahi proses pemungutan dana melalui badan komite dan diketahui serta disetujui oleh pemegang kebijakan tertinggi dengan mengedepankan transparansi dana yang didapat melalui wali murid Harus dipahami bahwa SMA 10 itu SMA Negeri dalam prakteknya adalah pelaksana terdepan dalam kebijakan wali kota waktu itu dan kebunuh nanti pada waktunya makanya harus ikuti ketuan yang ada salah satunya adalah setiap pungutan yang dilakukan itu kiranya merasakan itu pada pengesahan RAPPS RKAS sekolah itu disahkan oleh otoritas dalam hal ini kalau di kota selama itu adalah wali kota kekawatan di bupati, di provinsi ya gubernur nah gubernur itu bisa tidak harus Farel Dwi Satria, Sriwijaya TV